assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba sambung anggur sambung pucuk anggur grafting nih pakai peniti iseng-iseng aja kita coba sahabat tahu berhasil kita cari pucuknya dulu ya pucuk ini anuta anuta lumayan anuta ini bisa kita ambil pucuknya anuta kemudian ini dikson dikson ini banyak pucuknya yang bisa dijadikan sama disambung tapi kita anuta aja kayaknya Oke kita eksekusi anuta kita oke kita cari kita potong nih dimana enaknya ya kita potong di sini aja ya nah ini ini bisa dua ini bisa dua ini satu dan ini dua ini bisa dua karena ada dua mata tunas yang bisa kita gunakan nah ini batang bawahnya ini menggunakan jenis anggur Isabella jadi ini nanti akan kita oke nih lihat akarnya udah sampai keluar ini Isabella ini juga nanti kita potong kemudian kita sambung sama pucuk anggur anuta tadi pakai peniti guys jadi mungkin bisa pakai peniti pakai jorom botol pakai yang tajam-tajam nah ini hari posisi yang enak dulu maklumnya guys karena nggak pakai tripod jadi ini HP diletakkan nah ini oke enak oke oke enak ya di sini oke enak oke enak oke oke enak oke enak oke enak oke oke enak emak ini daun bawah ini kita potong aja kita buang supaya mengurangi penguapan jadi kita sisain dua daun selanjutnya kita potong bawahnya ya seperti ujung tombak lancip disini saya lebih menyukai menggunakan silet karena kecil tipis jadi memotong pucuk entres itu mudah nah ini oke siap selanjutnya kita potong ini RS nya kira-kira disini ya kemudian kita belah belah tengah dan sisipkan oke oke pelan-pelan aja ya karena kalau kena tangan sakit juga guys ya pelan-pelan yang kira-kira apa batangnya itu nggak sobek karena ini kan sangat muda ini sangat muda dan sangat lemah ini kayaknya kurang kuat tapi kita lihatlah nanti gimana kalau misalnya kurang kuat ini terpaksa kita ulang guys ini kita coba kita sungkup dulu selamat menikmati dengan mudah contoh tanpa nah selamat menikmati 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 selamat menikmati